Ini siapa tadi? Mas Rama sama Mas Bian. Halo, selamat siang Mas Rama dan Mas Bian. Ini kalau saya dengar sebut nama Bian itu jadi ingat vokalisnya The Bagindas, yang vokalis pertama, itu kan Bian namanya. Ini ada kaitan apa dengan Bian yang saya lihat ini? Adik kandungnya Bian The Bagindas kah? Nggak, ibunya nge-fans. Oh, ibunya nge-fans. Tapi beneran? Beneran? Beneran. Oh, maknya nge-fans The Bagindas, vokalis pertama, terus anaknya pas brojol, namanya Bian juga? Yes, true. Ih, luar biasa emaknya ya. Ternyata menginspirasi. Tapi punya suara bagus, Mas. Nggak bisa dengar. Mungkin bukan nggak bisa kali ya, karena nggak dilatih. Ya, jadi kalau teorinya tentara itu kan atau prajurit, mereka itu bukan karena hebat atau karena udah tahan banti. Nggak, mereka itu bisa karena terlatih. Gitu, jadi kalau dilatih bisa. Kalau nyanyi yang penting, dia tahu chord-nya, nada rendahnya, itu sih. Coba deh, coba deh nanti. Siapa tahu bisa dipanggil The Bagindas. Nggak ada yang bisa nyanyi, oh ya, ini Mas Rama sama Mas Bian tuh tinggal di Jogja ya? Tadi kalau nggak salah ya? Di Jogja. Di Jogja. Jogja kelas udah lulus ya, kalau nggak salah ya? Terus usian juga baru 16 tahun. Ini lanjut ke bangku pendidikan universitas atau memutuskan untuk bekerja? Bekerja bang, bantu orang tua. Di luar biasa. Tapi kalau boleh bantu orang tua, tapi kalau memang Mas Bian sama Mas Rama punya rejeki, kalau bisa ambil pendidikan lebih lanjut. Amin. Memang sih, hidup itu bukan hanya sebatas pendidikan, tapi paling tidak pendidikan itu akan menunjang Mas nanti ke depannya. Karena perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka membutuhkan yang namanya ijazah. Yes. Ya. Betul banget ini. Jadi kalau memang pilihan, dua pilihan itu Mas Rama dan Mas Bian bisa, ya munggu. Tapi kalau Mas Rama dan Mas Bian, dua pilihan itu mau jadi ahli di skill atau mau lanjut ke bidang pendidikan. Nah, dua-duanya itu bisa menjadi roda. Roda Mas Bian dan Roda Mas Tama ketika nanti Mas Bian dan Mas Tama itu kan usia semakin meningkat. Ya, kalau dulu saya di usia 19 tahun, itu mungkin hampir sama dengan Mas Bian dan Mas Tama. Bisa dikatakan ya kerja juga karena prinsipnya saya sudah besar, saya sudah lulus sekolah, saya ingin membantu kedua orang tua saya. Pertanyaannya itu benar apa salah? Benar, tidak ada yang salah, ya. Tapi kurang betul. Nah, yang betul itu ketika Mas Tama dan Mas Bian sudah kerja, punya penghasilan. Nah, itu kan ada yang namanya lanjut pendidikan atau kuliah untuk orang-orang kerja. Jadi kuliahnya malam. Jadi harga pun lebih murah. Nah, atau Mas Tama atau Mas Bian, sekarang kan jamannya era digital 5.0 yang dimana kita bisa menjadi pelaku sebagai influencer. Banyak kok tiktokers atau youtubers itu, mereka merauk keuntungan perbulannya atau pendapatannya dari platform mereka sendiri. Nah, siapa tahu dengan sharingnya kita sekarang nih bisa memacu nih dari yang Mas Tarama dan Mas Bian belum punya platform sendiri. Harusnya punya, karena zaman sekarang ini yang diperlukan. Iya, belajar. Belajar, siapa tahu ada rejeki di situ. Gitu ya Mas Bian dan Mas Tama. Ini kita sharing aja. Jadi, saya di usia yang 36 sekarang jalan itu, dulu memang harusnya saya melek lebih awal. Tapi karena nggak punya mentor, nggak ada yang ngarahin. Jadi, belajar sendiri. Nah, Mas Tama sampai Mas Rama sama Mas Bian, usahakan punya mentor. Punya sosok yang dimana bisa mengarahkan ke arah yang goalnya atau tujuan Mas Tama dan Mas Bian itu ke depannya mengapain. Itu jangan sampai salah alur, sehingga fenomenal zaman sekarang kan Mas Rama sama Mas Bian tahu gangster di mana-mana. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, sambil belajar. Kenapa? Apa-apa-apa? Sampia, Mas Sampia? Enggak. Kan, apa-apa? Banyak pelajar gimana? Banyak gangster sekarang. Oh, ada juga ya di Jogja ya, gangster ya? Banyak-pelajar, Bang. Hampir beri-iapan hari ini. Ada lagi. Oh. Ada beritanya. Nah, itu yang harus diwaspadai ya. Jangan sampai Mas Bian sama Mas Rama itu terjerumus. hanya karena mencari jati diri, mencari kekuatan. Wah, dengan bangganya gitu ya. Jadi, kalau bisa ya itu. Kalaupun memang belum bisa untuk belajar menjadi seorang tiktoker atau youtuber, enggak apa-apa, dicoba aja dulu. Dicoba dulu, siapa tahu ada pasang-pasarnya. Gitu ya. Jadi, dengan kalian berkawan tuh, ya monggo, yang penting kalian pede aja ngomong depan kamera. Halo guys, kita lagi ada di Jogja nih. Wah, Jogja sekarang begini, dulu begini. Kayak gitu. Wah, ini makanan Jogja nih guys. Yang lagi hits nih guys. Kayak gitu, enggak apa-apa. Gitu. Siapa tahu ada rezeki. Oh God, ya yang penting mah sering live aja. Karena penghasilannya dari live. Kalau emang belum bisa live, ya. Jadi, selain endorse, dia juga ada live-nya. Nah, kalau YouTube itu, dia selama konten itu nempel di platform YouTube-nya, ya itu akan tetap menghasilkan. Bedanya itu aja sih. Sambil endorse ya. Ini Mas Bian sama Mas Rama ini kelulusan di sekolah mana? Semana pilih satu juga. Oh, itu lebih ke apa? Keagamaan atau? Agama sama teknik-teknik. Ambil jurusan apa? Terakhir. Listrik. Oh, listrik engineering ya? Iya, engineering. Nah, ya itu enggak apa-apa tuh. Itu juga di setiap perusahaan pasti punya yang namanya engineering. Emang berapa bersedara Mas Rama sama Mas Bian? Empat. Empat? Kalau Mas Bian? Ini lima. Lima? Oh, jangan-jangan kalian sekeluarga bersedara atau bukan? Bukan. Teman-teman. Teman dari kecil. Oh, teman dari kecil. Wah, luar biasa ya. Saya jadi ingat, saya juga punya sahabat waktu kecil gitu kan. Cuman ketika seiring berjalannya waktu menikah dan punya anak, ya. Sehingga kita jalurnya udah mulai begini bergeser sendiri-sendiri. Ya, tapi perlu dipertahankan sih. Karena jarang banget nih sampai dewasa, terus sampai menikah punya anak bisa terus berjalan periringan sih. Amin. Amin. Ya, semoga langgang ya kalian loh. Amin. Terus, sekarang kegiatannya apa, Mas Rama sama Mas Bian? Kegiatannya ya, kalau ada bekerjaan ya, kalau tidak ada ya, cuma di rumah. Nah, ini saya punya masukan buat kalian. Gimana kalian itu bikin yang namanya content engineering? Iya sih. Iya, karena content engineering misalkan, dari kabel A, kabel B, caranya bagaimana, itu kan bisa. Kalian bisa ngembangin dari situ kontennya. Kalian kan engineering ya, paling nggak punya gambaran atau materi kontennya ngambil dari situ. Kan kalian modifikasi. Nah, itu kalau kalian bisa tahu kunci atau kalian konsisten, itu kalian nggak usah kerja, kalian bikin konten aja tentang real engineering. Itu harus dimulai dari sekarang. Iya sih. Iya. Apa? Kalau langsung bikin engineering itu belum berani sendiri loh. Kenapa? Kalau sendiri belum berani. Belum banyak pengalamannya loh. Ya, seiring berjalannya waktu. Masih takut gitu. Nggak apa-apa. Nah, ketika kalian gagal, nah itu kan jadi pengalaman. Misalkan nih, kalian bikin konten. Terus konten kalian banyak yang dihujat. Banyak komentar negatif. Nah, berarti di situ kalian sudah mulai terkenal, sudah mulai punya pengalaman, sudah mulai bisa mengevaluasi. Nah, keempatnya nih, kalian sudah bisa berbicara banyak tentang engineering. Karena kalian dihujat. Kecuali konten kalian tuh nggak ada yang ngehujat, nggak ada yang komentar negatif. Berarti kalian gagal. Gitu. Masih kan bener banget. Iya. Kalian coba deh. Jadi gini, zaman sekarang, kalau kalian bikin konten yang sempurna banget, itu nggak akan terkenal. Tapi kalau kalian agak menyimpang sedikit, itu kalian akan menjadi sorotan publik. Netizen. Bener. Bener. Iya. Coba deh buat satu konten yang memang, anggaplah itu materi di sekolah. Kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Kalian coba kembangin.